Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak, semoga tetap selalu ya Masih dengan Ibu Deni, mata pelajarannya yaitu komputer akutansi Untuk kelas 11 di pertemuan ke-16 ini Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang daftar akun dalam Mayop Yang pertama, prosedur pembuatan akun Mayop perusahaan dagang Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembuatan daftar akun Yang pertama yaitu menyiapkan daftar akun Yang pertama ada format file daftar akun dalam bentuk text file atau tab delimited Kemudian yang kedua, file-file daftar akun harus mengikuti format dalam Mayop Kemudian yang ketiga, daftar akun yang digunakan oleh perusahaan dagang Kemudian yang B, mengimport daftar akun Dalam pembuatan daftar akun di dalam Mayop ini banyak cara yang ditawarkan Namun, kebanyakan dari operator dalam perusahaan memilih untuk import daftar akun Dikarenakan lebih cepat dan tidak ribet Berikut cara import daftar akun yang sebelumnya sudah disusun dalam format text Yang pertama, pastikan telah berada di jendela command center Kemudian pilih menu file, lalu pilih menu import data Selanjutnya, klik akun dan pilih akun information Kemudian yang kedua yaitu Akan tampil jendela import file pada kolom duplicate record Pilih update x setting record Setelah itu, pilih continue Kemudian yang ketiga, akan tampil jendela penyimpanan file Kemudian pilih file yang sebelumnya telah dibuat dan disimpan pada tempatnya Kemudian pilih open untuk membukanya Yang keempat, pilih file yang akan diimport dengan cara klik file kiri dan klik file kanan Untuk baris yang sesuai Klik import untuk memproses Yang kelima, laporan hasil import akan ditampilkan setelah proses selesai Klik OK untuk mengakhiri proses import Kemudian yang kedua yaitu prosedur menghapus dan mengedit akun Berikut ini akun-akun yang tidak diperlukan di dalam myop Ada cengwi account, ada provision account, ada investment account Undeposit account, electronic clearing account, trade debtors, payroll accrual payable Ada trade creditors, ada retaining earning, ada corn years earning, historical balancing Kemudian berikut akun-akun yang memerlukan pengeditan Ada retaining earning, diubah menjadi Akunnya ya, nomor akunnya yang diubah 30800, diubah menjadi 3-8000 Retaining earning masih sama Kemudian 3-0900, current year earning Diubah 3-9000, current year earning Berikut prosedur untuk menghapus atau mengedit akun dalam aplikasi myop Yang pertama Pastikan berada di jendela command center Kemudian pilih menu setup Isi setup assistance Kemudian pilih menu account Maka akan tabu jendela dan pilih menu next C, di dalam jendela akun isi setup assistance ini Tersedia pilih untuk membuat akun baru Melakukan pengeditan atau edit Melakukan penghapusan atau delete Dan melakukan import Kemudian yang D, pilihlah dantar akun yang ingin dihapus Dan pilih menu delete Awabila ingin mengedit Pilih dantar akun yang ingin di edit Dan pilih menu edit Oke Sekian dulu pertemuan hari ini Apabila ada yang ditanyakan silahkan capai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh